Intro Terima kasih pemirsa, namasih bersama kami di seputar bali pagi akhir pekan. Tadi kita berdua Adi, sekarang kita sudah bersama narasumber yang spesial pada pagi hari ini. Bagaimana kira-kira upaya kreatif dari generasi muda agar bisa menentukan peluang usaha? Gimana sih tips dan triknya dan bagaimana awal mulanya terjun dalam bidang usaha? Yaitu peluang usaha tempe yang menjanjikan ini, kita sudah kedatangan narasumber, yaitu KD Agus Pehalyadi. Yang biasa di Sapa Agus, yang siap juga untuk berbagi. Apa kabar, Beli Agus? Apa kabar, baik, sehat lagi. Iya, pagi-pagi sudah harus kita paksa ya, berbagi informasi. Nah ini pemirsa seperti yang tadi kami sampaikan bahwa Beli Agus ini dulunya seorang perawat ya, menekuni bidang perawat, kesehatan. Masih sampai sekarang. Masih jalan sekarang? Asdungkaran masih. Wah, jadi dua-duanya balance ya. Iya, nanti kita akan gali kenapa kok dari dunia keperawatan, kesehatan bisa menjadi, ingin menjadi seorang pengusaha tempe. Tapi sebelumnya pemirsa, kami akan informasikan ini tidak juga jauh-jauh dari aspek bagaimana keinginan manusia untuk bisa mensejahterakan diri. Ini terkait dengan peluang pembenihan lele, ini sangat menjanjikan dan ini tentu saja akan kami informasikan. Jadi pemirsa berbicara mengenai budidaya lele, terdapat dua segmen usaha dalam budidaya lele, yaitu usaha pembesaran dan usaha pembenihan para peternak. Khususnya ini peternak pembesaran biasanya tidak membenihkan sendiri. Segmen pembenihan lele tinggi peminat seperti yang diungkapkan oleh salah satu pembudidaya benih lele asal Singaraja. Usaha pembenihan lele memerlukan tingkat keterampilan dan ketelitian yang lebih tinggi. Cara pembeliaran dan pelakuan budidaya pembesaran berbeda dengan budidaya pembenihan, akan lebih baik apabila peternak fokus terhadap salah satu segmen usaha tersebut. Salah satu pembudidaya lele asal Singaraja, Ferry Dian Siswanto menyatakan, Benih lele dari dulu hingga saat ini sangat tinggi peminat, bahkan ia kewalahan atau tidak mampu memenuhi semua permintaan benih lele untuk wilayah Singaraja. Tahap pertama yang dilakukan yakni seleksi indukan lele. Memilih indukan untuk pembenihan ikan lele hendaknya dimulai sejak calon indukan masih berukuran sekitar 5 hingga 10 cm. Pilih ikan lele yang mempunyai sifat-sifat unggul seperti tidak cacan, memiliki bentuk tubuh yang baik, geraknya lincah, pertumbuhannya paling cepat dibanding lainnya. Kemudian, pelihara calon-calon indukan unggul tersebut dalam kolam pembeliaran tersendiri. Calon indukan akan lebih baik bila diperlakukan lebih setiap mewah dengan memberikan pakan berkualitas dan pengairan yang bagus seperti hal yang memberikan cacing pada awal usia benih. Kalau istilahnya awal dari kita pertama kelingeja, satu indukan umur satu tahun katakanlah ya, itu bisa sekitar 20-25 ribu. Berlanjut, kita pelihara lagi, semakin bertambah berat, nanti telur semakin banyak. Misalkan kita pelihara lagi dari umur 3 tahun misalkan, beratnya sekitar 3 kilo, itu bisa penyapai 80 ribu ekor. Satu kali pemijian itu. Dari 80 ribu itu berhasil semua nggak? Apa ada yang mati? Rasio kematian, kalau saya istilahnya 20% dari rasio kematian. Pasti ada juga, emang tidak mungkin kita tidak ada yang mati. Dari 20% itu nanti kita pelihara, hasilnya bisa disentuhkan. Berapa usia indukannya untuk menghasilkan benih tadi Pak? 8 bulan, itu bisa dikatakan induan. Terus kalau istilahnya beratnya 8 on. Kalau proses pengawinannya kayak gimana sih Pak? Ya, dari proses pengawinan kita persiapkan dulu kolamnya. Setelah itu kita seleksi induan, ambil induan yang benar-benar matang konat. Kalau istilahnya petina, perutnya buncit besar. Setelah itu benih lele dipelihara dengan intensif, seperti memperhatikan kebutuhan makan dan kebersihan kolam. Setelah cukup usia, benih lele siap dijual dengan kisaran harga 250 rupiah per ekor. Desa Karyani, Bali TV Baik, ternyata banyak sekali peluang usaha yang dihadirkan pada segmen kali ini. Tidak hanya peluang usaha lele, tapi sebentar lagi kita akan berbincang terkait peluang usaha tempe yang menjanjikan. Tapi ada hubungannya antara lele sama tempe ya, ada sambel enak ya. Aduh, talapan jadinya enak. Baik, pemirsa kita akan langsung menuju ke beli KD Agus Bahelyadi. Ini terkait peluang usaha tempe menjanjikan kalau tadi ikan lile menjanjikan sekarang tempe. Tempe sesuatu yang makanan yang murah, tetapi sebetulnya katanya ya, benar ya Beli ya, kandungannya luar biasa. Terny, pertama ini untuk beli KD Agus Bahelyadi ini mulai merintis di bidang usaha tempe ini sejak kapan nih Beli? Itu kalau nggak salah pembangunan gudang dulu ya. Gudang saya bangun sekitar pertengahan 2016. Terus mulai terjun di tempe itu kalau nggak salah Januari 2017. Januari belum lama ya. Dulu masih satu tahun. Ya ini, dulu memang perawat. Betul. Kenapa ini ada keinginan muncul inspirasi dari dunia perawat ke dunia usaha tempe ini, kenapa? Apa yang melatar belakangi? Yang melatar belakangi itu sebenarnya terkait keluarga ya. Karena terus terang saja kalau masalah pekerjaan utama, saya mikirnya lebih ke depan. Misalkan kita pakai gaji untuk berkeluarga cuma segitu ya, terus terang kurang. Terus terang kurang, terus saya berkata kebetulan pas itu kan kita ada pacar, ada kekasih, nanya umumnya. Jangan curhat dulu. Oh, bisa jadi karena perawat belakang pacar ya? Iya. Unik ini ya ceritanya ya. Tuntutannya harus seperti ini, A, B, C, sampai D semuanya harus dipenuhi. Jadi belakangi ini mikirnya udah ke depan ya. Iya, iya, iya. Dan saya lihat itu jujur kalau kita punya duit ya sekitar 100 ribu, 200 ribu, bahkan 300 itu satu hari habis. Sedangkan kita punya gaji pokok sekian, ya jelas kita belum cukup. Iya. Kalau kita nanti punya seorang istri apalagi, dia minta tuntutan A, B, C, terus kita nggak mampu penuhi broken home, ya takutnya cerai. Ini dia, seorang yang visioner akhirnya mulai ketika kepepat itu ya. Ini tumen lho V, saya ada pengusaha itu latar belakangnya ternyata bukan karena apa ya, tetapi karena sudah berpikir visioner tadi yang VV bilang sampai nanti kalau punya pacar hanya 100-200 ribu itu gimana gitu ya. Dan beli Agus ini, tertariknya usaha tempe, kenapa tempe bukan tahu atau mungkin makanan-makanan yang lain? Ya, kebetulan sebelum masuk ke tempe, sebetulnya dulu saya sering apa ya, mungkin seneng kali ya. Dasarnya sudah seneng berwirausaha gitu ya? Ya, memang seneng, saya transaksi itu seneng. Seneng. Terus, dulu masuk awal tahun 2015 itu saya buka usaha laundry kebetulan. Sekarang masih jalan? Sekarang udah berhenti. Ya, karena ingin mencoba, peruntungan begitu ya. Terus disana terus telah gagal, udah satu tahun jalan mungkin gimana, pekerja sama dengan orang luar termasuk villa, hotel, belum bisa lanjut, terus saya ubah ke toko obat lagi. Terus belum nyampe 6 bulan gagal lagi. Tapi pada saat itu profesi sebagai perawat masih jalan? Maksudnya terikat dalam satu instansi? Betul. Cuman saya berhentinya pas mau masuk ke tempe. Itu bener-bener sudah istilah gambling ya? Betul sekali. Meninggalkan profesi itu dengan terikat instansi, kemudian dengan menjadi seorang pengusaha tempe ya? Iya, betul. Kenapa? Berani sekali gitu? Sebenarnya masih nanggung, karena terus terang orang tua enggak setuju. Orang tua enggak setuju, keluarga besar apa lagi. Terus lingkungan, maaf ini agak, kok dia berubah dari profesi ke pembuat tempe. Yang notabene tempe itu kan kita main kotor. Ya, saya cuek aja lah. Saya cuek, terus sedikit demi sedikit, kita lanjut sekalipun banyak halangan, ya tetap. Karena saya di situ lihat peluang. Oh ternyata masih masuk nih untuk kongkos bensin, kita enggak perlu minta ke orang tua. Jadi faktor dari keluarga sangat punya peran ada positif negatifnya ya. Betul. Karena mungkin bisa jadi ada yang men-support, tapi malah juga ada yang kenapain gitu. Pro kontranya ya. Pro kontranya ya. Baru masuk usaha tempe ini, bagi saya itu ternyata tidak gampang. Kita boleh berteori ternyata pas di lapangan, susah sekali. Terus saya dari Januari baru merintis, sampai bulan April itu terus terang rugi. Tempenya enggak jadi. Ya, Berikade, kenapa sih, tadi yang ditanya Vivi belum terjawab, kenapa sih milih tempe gitu? Kenapa bukan makan milih? Tempe itu kebetulan kan saya berkacanya di pangan. Kalau pangan, pikir saya itu lebih gampang transaksi. Terus enaknya itu, kita jual, barang kita jual, uang langsung ada. Jadi muternya lebih gampang. Oh gitu ya. Di samping, karena tempe itu, saya memang seneng. Oke, memang suka makan tempe juga ya. Betul. Oh, ini unik sekali, Bu Mirza. Dan akhirnya apa yang membuat Beli KD Agus ini yakin, oke saya akan fokus ke KD bisnis ini. Karena kan dari Januari ke April, belum ada keuntungan sama sekali. Sempat di sana kembali saya masalah, masa lalu ya. Itu Januari kalau masalah saya, 2017 akhir udah berhenti. Terus berhenti, saya milih gambling seperti bapaknya tadi bilang. Sebetulnya saya berani ke tempe, karena itu kan kita ada pinjaman modal nih, pinjaman modal. Terus saya masuk ke bulan Januari, pekerjaan sudah selesai. Terus untuk bayar hutang nggak ada. Sementara tempe juga amburadul. Di pasar pun tempe di depan muka saya dibuang. Banyak, sampai nangis-nangis di jalan juga pernah. Itu pacar juga hilang entah kemana. Waduh semakin. Ya, ya, ya. Ini akhirnya tadi dengan keberanian itu modal nekat tadi memilih untuk menjadi pengusaha tempe. Betul. Nah, dengan tadi modal dari mana, Bri? Modal terus terang dari pinjaman. Pinjaman. Pinjaman sama bantuan dari orang tua itu pun juga minyum statusnya. Oke, terus tadi dibilang ada membangun sebuah gudang gitu ya. Betul. Itu memang harus dilakukan pertama ketika menjadi seorang pengusaha tempe ya. Betul. Artinya untuk pengolahan, artinya untuk proses produksi gitu ya. Iya, kalau nggak ada itu kita nggak bisa. Karena saya terus terang aja untuk pembuangan aja harus pakai speed tank. Baik. Nanti kita akan lanjut lagi ya BKD ya. Menarik pemirsa bagaimana akhirnya bangkit dan tetap stabil hingga tahu. Iya sih, ini masalah spirit tadi. Iya. Karena memang kalau memang dasarnya BKD Agus itu suka. Artinya suka. Mencintai bahwa untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga ingin menjadi seorang pengusaha tadi ya. Iya. Iya. Tadi sudah kita dengarkan untuk di awal. Selanjutnya nanti pemirsa kita akan lanjutkan dalam seputar Bali pagi akhir pekan. Ini terkait juga informasi mengenai kalau tadi ikan lile ya. Kalau yang berikutnya nanti apa ini? Budidaya ikan mujair. Iya pemirsa. Semakin banyak peluang usaha untuk anda. Jangan kemana-mana tetaplah bersama kami. Ya pemirsa itu dia tadi. Budidaya ikan mujair yang ternyata tergantung dari suhu air dan juga cuaca. Bagaimana dengan budidaya tempe ini? Apakah ada rintangannya atau mungkin ada kendalanya? Oh tentu. Ya. Banyak. Dan sampai sekarang pun sekalipun ada rintangan. Ya jawabannya cuma jangan cepat nyerah. Beri Agus, tadi terkait dengan masalah proses produksi ya. Ini bahan bakunya kan pasti kacang kedelai. Betul. Ini dari informasi dulu, ini orang berproduksi tempe ini kadang-kadang terkendala dengan bahan baku kacang kedelai. Ini bisa diteritakan nggak ini dari mana diperoleh, kemudian bagaimana kemudian proses produksinya. Termasuk ini masalah tenaga kerja yang digunakan ini seperti apa nih? Oke. Mengenai bahan utama itu kan kedelai ya kebetulan. Kita kebetulan ngambilnya di Surabaya itu sebanyak kurang lebih satu bulan tiga ton untuk sementara. Satu bulan tiga ton? Ya, satu bulan tiga ton. Itu langsung dari Surabaya ya? Ya, tapi mereka ngedropnya di gudang pasar Gianyar. Oh gitu. Nah, kebetulan kedelai yang kita pakai ini kedelai import ya dari USA. Nah, kenapa milih itu? Karena kedelai lokal masih belum terjangkau untuk kita. Kurang bagus. Dan memang kurang bagus. Kurang bagus atau lebih ke tidak terjangkau apanya tadi yang dimaksudnya? Yang tidak terjangkau itu lebih mahal. Oh, lebih mahal. Ya, lebih mahal terus kurang bersih ya. Kurang bersih. Ya, betul kurang higienis. Bisa ya? Lebih mahal tapi kurang bersih ya? Ya, ya, ya. Kalau mungkin ya, kalau dari import itu kan pabriknya besar mungkin. Itu kita dapatnya sekilo cuma 7.700 sampai detik ini. Semoga nggak naik lagi dari pabrik. Jadi ini harga pokok kacang gedele ini mengikuti kursi dolar katanya? Betul. Kalau dolarnya naik ya kita jatuh nanti. Gitu ya. Nah ini untuk masalah tengah kerjanya gimana nih, Beli? Ini kebetulan kita, saya nyari teman kerja itu orang luar Bali ya. Karena terus terang orang Bali yang saya ajak kerja itu belum mampu untuk mengolah gedele itu menjadi tempe. Dan memang lebih di, apa ya, istilahnya dikuasai keahliannya untuk membuat tempe ini orang-orang dari luar Bali gitu ya. Betul. Ini dari mana mereka? Ini kebetulan dari Malang. Malang, Jawa Timur ya. Untuk total SDM atau karyawan yang beli kadeus? Ini totalnya sebenarnya baru sedikit ya. Kita kerja di gudang itu cuma 2 orang. 2 orang. Terus yang masarin cuma 1 orang. Oke. Ini berapa, apa istilahnya berapa? Tadi kalau berapa? Bahan bakunya 3 ton. 3 ton 1 bulan. Ini berarti untuk produksi perharinya berapa nih? Kebetulan 100 kilo ya, 1 kintal 1 hari. Itu yang bikin memang tadi yang orang dari Malang. Betul. Kemudian untuk pemasarannya orang dari? Dari Bali. Dari Bali. Dan ini memang ininya di, apa namanya, gudang ya atau tadi yang di, apa untuk prosesnya di Giyanyar ya? Betul. Betul. Di rumah sendiri kebetulan. Oh gitu. Gimana untuk proses pemasarannya, Bli Kadakus? Dipasarkan kemana saja? Hmm. Kalau masalah pemasaran itu saya berangkat dari kecil dulu ya. Ya. Paling ke warung-warung. Terus ke rumah makan. Dan Astung Kare sekarang sampai ke restoran pun ada. Catering juga kita layanin. Dengan kualitas yang menurut saya itu bisa di, apa ya, bisa dibandingin deh sama orang-orang lain di luar sana gitu. Bisa disurvey juga gudang kita. Ya. Bli Kadakus ini kan orang kesehatan ya. Ya, betul. Ini mungkin informasi yang ditekankan kepada masyarakat ini, berapa nilai kandungan, apa ini, kalori, protein di TMP ini? Waduh, itu. Kita kira ya, apakah ilmu nya masih ada lah. Yang setahu saya ya, kalau untuk angka itu, saya ragu untuk bilang supaya nggak salah. Kurang lebih lah kisarannya. Cuman itu kandungan protein abadi dibandingkan hewani seperti sapi, babi dan yang lain, itu kedelai di TMP lebih besar. Bahkan tiga kali lipatnya lebih besar. Wow, tiga kali lipat. Ya, bagaimana dengan TMP ini kita bisa membedakan tidak beli Kadakus? Yang mana yang bagus untuk kita konsumsi, yang mana yang lebih baik? Bisa, bisa. Itu dari mana ya kita lihat? Itu misalkan dari keawetan biasanya. Keawetan. Keawetan. Terus misalkan ada tempe, ini tempe baru udah panas itu berarti kurang bagus. Itu kita positif, kemungkinan ya ada campuran. Panas. Panas. Panas dia cepat. Maksudnya panas itu kita pegang itu? Panas. Selain karena ditumpuk, dia sendiri aja biasanya panas. Nggak tahan sampai dua hari itu nggak awet. Itu terkait dengan kebersihan. Maksimal dua hari ya berarti ya? Orang lain. Orang lain. Terus kalau kita pribadi itu saya jamin tempenya satu minggu itu masih bisa dikonsumsi. Kalau beli Kadakus ini untuk tadi yang ditanya VV, berapa ini harga jual? Atau apa? Biasanya kan kita kalau ketemu tempe di pasar itu kan ada yang diplastikin, ada pakai bungkus daun. Ini kalau produknya Brikadi Agus ini sekalian saya pasarkan deh untuk pemirsa beli TV ini. Boleh, boleh, boleh. Pemirsa ini sekali lagi tadi kami lupa bahwa Brikadi Agus ini berdomisili di Giyanyar ya. Nah ini silahkan nih, Brikadi ini untuk promosi nih, untuk tempenya nih. Boleh, boleh, boleh. Ini kebetulan ya kalau orang lokal yang produksi tempe cuma saya sama orang dari Sukawati satu. Kalau tahu, kurang tahu. Ya, ya. Cuma yang kita jual itu Rp1.250 per keping. Jadi Rp10.000 kurang lebih dapat 8 biji tempe. Ini yang diplastikin atau apa ini produknya Brikadi Agus? Harus diplastikin. Ada ini nggak? Ada labelnya nggak? Label terus terang dulu ada, tapi sekarang sudah kita cabut. Karena terkait ini ada gudang lain nih yang mau jahil sama kita. Makanya kita nggak boleh ngerti. Ya, jadi selama ini berapa nih kisaran harga jual per bijinya atau apaan ini? Per biji itu kita standarnya Rp10.000 itu dapat 8.000. Per biji kita taruh harga Rp1.250.000 ya. Ini untuk pemasarannya kemana aja ini? Di luar atau khusus di Gianyar atau sudah di luar atau kemana nih? Ya, kebetulan pengennya sih nanti bisa keluar. Cuma untuk sementara karena pas yang temen ajak kerja masih terbatas, masih seputaran rumah, masih seputaran wilayah kecamatan lah. Baik di daerah Gianyar juga ya. Ya, jadi itu pemirsa tadi sudah kurang lebih banyak bagaimana beli KD Agus ini melakukan proses produksinya, kemudian dari sebelumnya mencari bahan baku, kemudian penjualannya. Ini memang harus bertahap ya. Karena tidak bisa langsung seketika. Tapi luar biasa ini spiritnya untuk bisa menjadi seorang wira usaha TMP. Nanti kita akan juga lagi, akan ada hadir juga beberapa informasi menarik. Jadi pemirsa untuk segmen terakhir kita akan kulik lagi bagaimana tipsnya. Mungkin ada yang ingin mengikuti jejak dari beli KD Agus juga. Ya. Sesaat lagi rahan berbincang kembali dan menghadirkan informasi menarik. Tetaplah bersama kami. Ini dia, produk tempe dari KD Agus PHL Yadi ini juga ternyata sudah menyasar sektor restoran ya. Beberapa tempat yang ada di daerah Gianyar. Ya kalau tadi kan masalah pergub 99 ya. Mudah-mudahan nanti ada pergub khusus timpe ini diwajibkan. Ya. Mantap, mantap. Sehingga meningkatkan, apa namanya, wira usaha muda di Bali ini ya. Ya. Ternyata tadi pemirsa pergub Bali ini mudah-mudahan tidak hanya memberikan angin segar ya. Oke. Tapi benar-benar kemudian nanti terimplementasikan sehingga benar-benar ini khususnya para petani, khususnya juga yang berkecimpung di dunia perikanan ini. Ini bisa benar-benar merasakan atau manfaat dari pergub ini. Ya. Nah kita beri lagi ke masalah tempe nih beli KD Agus. Saya juga penasaran loh Aidy dan juga beli KD, ini bagaimana kita membedakan ya, bagaimana higienitas dan yang membedakan tempenya beli KD Agus ini dengan tempe yang lain. Wah ini kalau ditanya gitu jadi promosi. Ya gak apa-apa kan Bu, ini kan sebetulnya kesempatan beli KD untuk promosi. Terima kasih banyak. Saya pengen jelasin. Ini kalau masalah tempe, misalkan kita nyari yang bagus, kita bisa nilai dari ketahanan tempe itu ya. Bisa ditaruh di rumah atau dimanapun ya. Yang penting jangan kena minyak, jangan kena matahari langsung. Terus sekarang tempe kita itu 6 hari tahan, itu masih bisa dikontrol. Jadi kurang lebih 1 minggu ya? Normalnya sedangkan tempe yang lain? Normalnya kalau mungkin para pedagang itu agak iseng ya, mungkin dicampurin sesuatu biar bisa gede ya. Normal kita jual paling bisa Rp10.800, orang lain bisa sampai Rp10.000, Rp10.000 bahkan Rp12.000. Jadi kita dipasarkan kalah. Tetapi saya terangkan pelan-pelan bahwa kita lebih mementingkan higienitas tempe. Karena kita berangkat dari pangan masalahnya. Ini untuk makanan. Kasian dong para-para pelanggan itu loh. Jangan nyari untung doang. Saya terserang untungnya tidak terlalu banyak, tapi kencang gitu loh. Minimal satu kintal harus habis satu hari. Selama ini beli GKD sudah merasakan nggak manfaatnya? Apa ini? Selain mungkin secara materi ya? Ini bagaimana ini kepercayaan konsumen khususnya? Ini khususnya di daerah tempat beli GKD beroperasi ini? Bagus sekali pertanyaannya Nika. Ini baru kalau nggak salah tiga bulan yang lalu ada teman ya. Teman terus anak-anak yang bilang oh tempe itu enak nih. Pokoknya saya minta tempe itu walaupun nggak ada merek. Tapi ada pedagang yang dijualin kan. Iya. Dia mintanya tempe kita loh. Padahal tempe kita kan kecil. Kenapa diminta? Saya tanya ke bibik seperti itu yang ngedarin. Katanya awet. Enak. Terus memang kesannya itu higienis lah. Baik. Berarti ada treat khusus untuk tempe sehingga lebih higienis? Betul. Selama ini kan main set orang kan yang tadi ya pakai tangan. Sorry dibilang juga pakai kaki juga gitu. Bener nggak? Itu faktanya memang betul ada. Tapi ya kurang tahu alasannya seperti apa. Saya kurang tahu. Saya nggak mau ikut campur lah. Iya. Itu triknya yang pertama. Walaupun gudang kita ya kayak rumah biasa ya. Tapi saya menerapkan SOP lah istilahnya. Minimal teman-teman itu harus mandi dulu sebelum kerja. Ya benar-benar harus mandi. Harus bersih sebelum ngambil yang namanya kedelai. Dan pas nyuci pun tidak saya kasih dia nyemplung gitu loh ke kolamnya. Itu mereka apa memisahkan kulit kedelai sama kedelainya sendiri itu dari luar. Jadi badan semua nggak kontaminasi. Baik. Karena ini untuk semakin memberikan kepercayaan kepada masyarakat ya. Ini sudahkah didaftarkan izin usahanya nih? Kebetulan sudah. Sudah ya? Mintanya mereka kan terkait dengan pembuangan limbahnya kemana. Jadi tadi yang dibilang SOP nya itu ya. Dari awal sampai kemudian akhir sampai bisa menjadi satu produksi TMP begitu ya. Untuk proses produksinya berapa lama butuh waktu? Itu kurang lebih kita produksi satu hari. Kita menunggu sampai betul jadi itu kurang lebih dua hari lah. Ya karena memang ini ya tergantung cuaca. Ya cuaca betul sekali. Cuaca, suhu gitu. Nah ini juga nih di KD Agus yang ada di rumah pemirsa yang ingin punya usaha dan sedikit ragu karena berpikir oh saya belum ada modal. Saya nggak berani untuk buka usaha lebih baik tetap seperti ini tanpa ada perubahan gitu ya. Gimana ada tips mungkin untuk generasi dunia di rumah? Silahkan nih di KD Agus. Sekali lagi untuk promosi juga yang tadi tentang tips itu. Menitapkan spirit juga untuk generasi muda di rumah. Silahkan. Boleh boleh boleh. Kalau untuk generasi muda ya terutamanya pemuda Bali ya pemuda lokal. Yang saya penginin sih kalau misalkan mau berwirausaha itu bagus. Tetapi banyak yang apa teman-teman usaha pengen usaha A, B, C. Tapi belum jalan. Belum jalan terkenal lah modal. Terkenal lah kayak usaha apa sih yang pengen saya kembangkan itu belum ada. Misalkan kalau saya sendiri ya mau berbagi kita berangkat dari nol dah dari kecil dulu. Misalkan tempe nggak harus kita buat tempe itu satu kintal. Nggak harus. Nggak harus. Saya dulu buatnya cuma 10 kilo lagi. Terus saya belajar sedikit. Yang penting kita bisa memecahkan masalah. Kalau yang terkecil udah terpecahkan pasti kita pengen top up kan. Maksudnya komitmen ya dari awal memang sudah dipupuk untuk baik. Selanjutnya akan baik. Hariannya tinggal menunggu kepercayaan dengan menjaga kualitas produk ya. Baik terima kasih Blikade Agus Bahelyadi Pemirsa. Ini seorang wirausaha atau pengusaha timpe yang banting setir dari seorang perawat menjadi seorang pengusaha timpe. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terima kasih Blikade. Sukses ya untuk ininya usahanya. Pasti. Baik.